Ini potret karabat Adelina Lisau. Adelina Lisau enggak ada di sini, melainkan di peti jenazah ini. Pada 2018, Adelina yang jadi pekerja migran di Malaysia, tewas. Ia disiksa oleh majikannya. Kematiannya lalu jadi sorotan publik, terlebih ketika majikannya difonis bebas. Kasus Adelina ternyata cuma secuil gambaran betapa nasib pekerja migran begitu rentan. Dan gambaran tragis itu muncul dengan jelas di satu kawasan di Indonesia bernama Nusa Tenggara Timur. Nanti sebentar ada jenazah yang kembali. Itu indikator kami. Ini jenazah yang ke-83. Itu tertinggi ya, dari di tahun 2023. Pekerja migran punya embel-embel yang mentereng, pahlawan devisa. Namun, mereka tak dieluk-elukan. Yang terjadi, banyak yang diperlakukan tak layak, termasuk yang pulang sebagai jenazah. Sejak 2020 sampai 2022, ada kurang lebih 1.900 jenazah pekerja migran yang dipulangkan ke Indonesia. Ini artinya, dalam satu hari, rata-rata ada seenggaknya dua peti jenazah yang mesti dipulangkan ke keluarganya. Mayoritas dari mereka merupakan pekerja non-prosedural dan berasal dari NTT. Pendek kata, mereka diduga kuat sebagai korban perdagangan manusia. Mahfud MD bahkan sampai menyebut NTT sebagai kantong human trafficking. Dalam lima tahun terakhir, sudah ada 657 peti jenazah yang tiba di Bandara Eltari Kupang. Jumlah antara pekerja migran yang tercatat resmi dan tidak begitu jomplang. Pada 2019, misalnya, dari 108 jenazah pekerja migran yang ada di Eltari, hanya satu yang berstatus pekerja migran resmi. Tren buruk ini terus berlanjut sampai sekarang. Tahun ini, ada sekitar 83 jenazah pekerja migran yang dipulangkan ke Kupang. Masalah perdagangan manusia di NTT adalah perkara kompleks. Dengan kata lain, penyebabnya gak tunggal dan kemungkinan besar saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Faktor mendasarnya yakni kemiskinan. Kemiskinan telah mendorong orang-orang NTT untuk mencari harapan sekaligus penghidupan di luar daerah asalnya. Data menyebut ada kenaikan cukup tinggi untuk migrasi penduduk ke luar NTT. Ini yang tercatat oleh pemerintah dan belum menyentuh di luar itu yang angkanya diprediksi lebih besar. Salah satu daerah yang menyubang angka besar yakni Belu. Tingginya migrasi di Belu berbanding lurus dengan angka kemiskinannya yang selama 3 tahun terakhir tembus di atas 10%. Apa yang terjadi di Belu dapat dijumpai pula di wilayah lain dari Sumba Barat, Sika, Manggarai, sampai Saburai Juwa. Dari 22 wilayah administrasi di NTT, hanya kota Kupang yang angka kemiskinannya berada di bawah 10%. Sisanya berada di atas 10% sekaligus menjadikan NTT sebagai provinsi miskin nomor 3 di Indonesia di bawah Papua dan Papua Barat. Tingkat kemiskinan berkorelasi dengan kondisi NTT yang kering dan tandus. Lahan yang gersang enggak bisa diolah jadi keunggulan produktif. Di NTT, beberapa daerah mengalami kondisi hari tanpa hujan dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Pada 2022 contohnya, ada 3 wilayah yang merasakan itu dari rambang haru, kahungu eti, serta bau mata. Daerah yang disebut pertama paling parah, 205 hari tanpa hujan. Yang perlu dicatat, kondisi itu muncul di saat daerah lain mengalami hujan. Potensi kekeringan panjang masih menghantui wilayah di NTT. Musim kemarau pun di beberapa wilayah datang lebih cepat ketimbang ukuran perkiraan waktu normal. Situasi buruk enggak serta-merta berhenti. Krisis iklim menempatkan NTT pada posisi yang sulit lewat keberadaan El Nino yang bikin musim kemarau di sana lebih kering. Semua keadaan tadi membuat warga enggak punya banyak pilihan. Risiko gagal panen terus mengintai dan kesempatan bekerja di luar itu juga enggak banyak. Tanah mereka juga tidak produktif, apalagi ada climate change ya. Jadi hasil-hasil pertanian itu juga tidak memadai untuk mensupport ekonomi keseharian masyarakat di sana dan terutama bagaimana mereka menyelesaikan misalnya pendidikan anak-anak. Anak-anaknya juga cukup banyak dan akhirnya keluarga ini, keluarga yang di daerah terpensil ini memilih untuk pergi keluar karena ternyata di tempatnya tidak ada harapan, tidak ada ruang ekonomi yang baik bagi mereka. Di tengah kebuntuan dan mungkin rasa pesimistis, mafia perdagangan manusia muncul untuk memanfaatkan posisi warga NTT. Mereka menawarkan harapan untuk hidup layak, menjual mimpi sukses di negeri orang. Tapi, pada akhirnya hanya dijual lewat jalur belakang. Para calo perdagangan manusia memanfaatkan kondisi ekonomi warga yang buruk untuk jadi keuntungan. Studi memperlihatkan rantai perdagangan manusia di NTT melibatkan banyak pihak. Dari keluarga, saudara, teman dekat, calo, hingga petugas di lembaga pemerintah seperti imigrasi atau dinas senaga kerja. Masing-masing mempunyai peran. Pihak orang tua contohnya, perannya memberi izin kepada anak untuk jadi pekerja migran. Kemudian ada calo yang menawari iming gaji besar supaya korban mau diberangkatkan. Para pihak ini bekerja dengan rantai yang terstruktur. Operasinya kira-kira begini. Korban direkrut oleh agen lapangan dari desa dan pedalaman NTT. Mereka dijanjikan pekerjaan di luar negeri serta diiming-imingi gaji yang mencukupi. Korban lalu dibawa ke Kupang dan menunggu di penampungan. Ada agen khusus yang mengurus dokumen perjalanan mereka, paspor baru, visa, dan tiket. Identitas mereka dalam dokumen bukan identitas asli. Lalu, biasanya mereka transit ke Batam sebelum diberangkatkan lagi ke negara tujuan antara lain Malaysia, Brunei, Hong Kong, Vietnam, dan Singapura. Tergantung PT-nya ya. PT itu dari pusat sana. PT-nya itu kan atau jelanya talu-talunya itu kan ada di Medan, ada di Malaysia, ada di Atang. Nah, mereka kan punya channel-channel. Jadi mereka akan menghargai misalnya satu kepala dulu 10 juta, terus nanti terima dari kampungnya itu setiap paling orang tua dikasih uang 500 ribu. Atau bahkan ada yang 200 ribu, ada yang 100 juta. Tapi yang talunya itu kan sudah dapat banyak dari PT itu. Korban dipekerjakan tanpa perlindungan apapun. Otak mafia perdagangan manusia ini pun beragam. Kerjasama dari dalam dan luar negeri. Terlebih, sindikat perdagangan manusia diduga kuat selalu punya jaringan ke berbagai lembaga. Imigrasi, penyedia jasa transportasi, dan bahkan aparat. Naas, ketika sampai di tempat tujuan, korban kerap bekerja dengan jam yang enggak manusiawi. Perlakuan buruk majikan semakin membawa neraka ke hidup pekerja migran. Ada yang berupaya kabur dan pulang dengan selamat, meski kondisi fisik dan mental begitu hancur. Akan tetapi, yang bernasib pulang hanya membawa nama tidaklah sedikit. Dan sayangnya, ini yang kerap dijumpai. Perdagangan manusia seperti jadi industri tersendiri, sedangkan masyarakat NTT jadi komoditasnya. upaya memutus perdagangan manusia bukan yang enggak ada. Namun, para sindika terus muncul dan beradaptasi mencari celah. Sistem mafia ini kan mafia terputus. Jadi ini, yang di lapangan ini kan tidak mengerti siapa sebetulnya yang di atas. Sehingga ketika di pengadilan, di tracking, itu tidak dapat. Kecuali mau secara deep investigasi, mereka menginvestigasi semua aliran dana yang masuk. Dan itu kadang-kadang polisi juga capek untuk mengambil posisi itu. Jika sudah begitu, apa tidak lebih baik fokus juga terhadap masalah paling dasar? Jadi kami selalu bertanya berapa jenazah lagi yang kami akan terima. selamat menikmati